Intro Halo sahabat militer magazines Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI Angkatan Darat kini memiliki 2 unit kapal pengangkut kendaraan tempur jenis leopard atau tank baru yang akan mendukung pergerakan pasukan tempur TNI Angkatan Darat 2 kapal baru milik TNI Angkatan Darat kini dioperasikan oleh Satuan Angkutan Air atau Satang Air TNI Angkatan Darat yang bermarkas di sekitar pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara Ya, 2 kapal terbaru Satang Air TNI Angkatan Darat itu dinamakan Angkatan Darat Republik Indonesia atau ADRI 51 dan ADRI 52 Keduanya merupakan kapal kelas pengangkut logistik yang akan mensuplai kebutuhan material serta alat angkut prajurit ke medan tempur Komandan Satuan Angkutan Air atau Satang Air TNI Angkatan Darat, Kolonel Cebawinarno menyatakan keberadaan 2 unit kapal angkut terbaru milik TNI Angkatan Darat itu sangat membantu pergerakan prajurit TNI AD dan pengiriman material logistik berikut alutsista yang akan digunakan oleh personel TNI Angkatan Darat ke berbagai medan khususnya ke luar Pulau Jawa Seperti apa kecanggihan alutsista ini? akan kita bahas di dalam video ini Sebelum kita bahas, pastikan sudah subscribe ya Kolonel Cebawinarno mengatakan kapal baru TNI Angkatan Darat ada 2 unit ADRI 51 dan ADRI 52 ini dihususkan untuk mengangkut tank Leopard karena Angkatan Darat sudah memiliki 100 unit tank Leopard tetapi kita belum mempunyai alat angkutnya sehingga kalau latihan-latihan di daerah luar Jawa kita kesulitan untuk mengangkutnya dan sekarang jawabannya ada di kapal ADRI 51 dan ADRI 52 Untuk diketahui, kapal ADRI 51 dan ADRI 52 merupakan jenis kapal pengangkut logistik yang memiliki berat 1.500 deadweight tonnage Kapal ADRI 51 dan ADRI 52 memiliki kapasitas untuk mengangkut 8 unit tank Leopard dan 2 unit transporter Kapal ini juga dilengkapi dengan helipad untuk pendaratan helikopter di atas kapal Kapal jenis Landing Ship Tank atau LST TNI Angkatan Darat ini dilengkapi dengan 130 kamar tidur untuk pasukan dan 67 kamar ABK ADRI 51 dan ADRI 52 memiliki kapasitas mengangkut 1 batalion pasukan ke medan tempur Kapal yang buatan dalam negeri ini sudah dilengkapi dengan teknologi canggih standar IMO Sehingga kapal angkut TNI Angkatan Darat memiliki kemampuan untuk mendeteksi kapal-kapal musuh yang berada di sekitarnya Hanya dengan memantau radar dari atas anjungan Karena kapal ADRI 51 dan ADRI 52 bukan merupakan kapal perang pada umumnya Kapal TNI Angkatan Darat ini hanya dilengkapi dengan sistem pertahanan standar Kapal ADRI 51 dan ADRI 52 hanya dilengkapi dengan persenjataan CIS 150 kaliber 12,7 mm dan senapan mesin ringan atau SMR Dalam waktu dekat ini, kapal ADRI 1 dan ADRI 52 akan dilakukan serah terima dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Darat Terima kasih telah menonton!